Pemirsa selama 12 jam Gatot Beraja Musti diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pemberkosaan yang dilakukan mantan ketua Parvi tersebut. Ya selain itu istri Gatot Dewi Aminah juga diperiksa oleh tim penyidik. Gatot Beraja Musti diperiksa selama 12 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya atas kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Pemeriksaan yang berakhir pada pukul 1 dini hari tadi Gatot dikecar 40 pertanyaan. Saat diperiksa Gatot Beraja Musti mengakui seluruh dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh korban dan melakukan ritual atau festa seks dengan mengonsumsi narkoba yang disebut aspat. Semua pengakuan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan istri Gatot Dewi Aminah yang diperiksa dalam satu ruangan sebagai status saksi. Kini penyidik belum menentukan status Gatot Beraja Musti sebagai tersangka karena harus menjalani pemeriksaan. Kembali pada siang hari ini.